Gokil, HP 2 juta tipis hancur, performa kenceng, pake RAM 12GB, kamera bening udah 108MP, emang nih, semuanya berubah ketika negara api menyerang. Balik lagi dengan Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini kita akan bahas HP kelas harga 2 juta tipis, tapi ngasih spek yang mirip-mirip kayak HP harga 4 juta. Ini HP-nya, Tekno Spark 20 Pro, tapi gak pake plus. Kalau yang plus-plus nanti kita bahas di video yang lain ya, jangan di sini. Untuk 2 juta lebihnya berapa, kamu bisa cek link dari visi video. Yang pasti kalau ditanya recommended apa enggak, ya cukup recommended. Bisa banget kalau mau jadi pilihan. Ya walaupun desain HP ini udah banyak banget yang mirip-mirip ya, desainnya tuh ala-ala boba. Desain mirip iPhone, tapi gak bisa disangka desain kayak gini tuh cakep dan keren untuk standar HP harga 2 jutaan. Dan untuk build quality dari HP ini sendiri tuh berasa kokoh dan kuat ya. Berasa bagus dan terasa mewah di genggaman. Permukaan bodi belakangnya dibuat ngedoft dengan permukaan yang akan nyala warna abu-abu terang gitu ya. Kalau misalkan kena pantulan cahaya. Dan ini gak akan bercak-bercak nempel sidik jari. Dan kalau diperhatiin juga ya, bagian tepian ring kameranya tuh ada warna dark gold gitu. Terus juga tepian bezel kameranya dibuat seakan bertingkat. Jadi bikin kelihatan HP ini tuh tambah keren dan juga tambah mewah. Wah, untuk frame-nya sendiri ini masih dari bahan plastik dengan desain datar. Tapi di finishing chrome gelap. Jadi nambah kesan HP mewahnya. No debat lah, walaupun desain nyontek, tapi desainnya ini tuh berasa mewah, berasa premium. Build quality-nya juga berasa bagus, berasa mewah di genggaman. Dan tampak depannya juga nih, kamu bisa lihat. Tampak depannya juga udah kayak HP mahal ya. Pakai layar punch hole, walaupun bagian bezel bawahnya masih punya dagu ya. Dagunya masih berasa tebal. Tapi kualitas layarnya udah cukup cakep loh untuk HP kelas harga 2 juta lebih dikit. Karena layar yang ukurannya 6,78 inch ini udah Full HD+, dan juga udah punya refresh rate 120Hz. Dan juga berasa terang ya, kalau kita bawa ke luar ruangan, ke bawah cahaya matahari, masih cukup kelihatan. Untuk kualitas visualnya berasa bagus banget. Untuk HP harga setara, ini termasuk di atas rata-rata kualitasnya. Ya, cuma untuk multitask-nya aja sih. Cuma maksimal di 5 touch point secara bersamaan. Kalau HP lain di kelas harga sama kan, biasanya udah 10 touch point. Maksimal 5 touch point, kalau menurut saya tuh bukan kekurangan ya. Karena selama main HP, maksimal paling 4 jari pada saat main game. 2 jempol dan juga 2 tunjuk. Yang penting kan pada saat main itu performanya lancar gitu ya. Nggak ada delay touch, nggak ada ghost touch gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kekurangan atau bukan? Dan Tecno Spark 20 Pro ini juga punya kualitas suara yang udah berasa keren dibandingkan HP di kelas harga setara. Selain HP ini udah dilengkapi di TS, Digital Tether System, yang bikin suaranya tuh berasa lebih sauran ya. HP ini juga punya dual speaker stereo. Speaker utama di bawah HP, dan speaker satunya lagi di sisi atas HP. Dan suara speakernya sendiri ini udah berasa cukup powerful ya. Dan detailnya juga cukup berasa. Kayak gini suaranya. Sementara di sektor performa, smartphone ini tuh emang bukan yang paling hebat. Tapi termasuk cepet dan ngebut di kelas harganya. Pokoknya kalau dipakai tuh nyaman buat multitasking, terus enak juga buat gaming. Karena Tecno Spark 20 Pro ini pake chipset Helio G99. Ditambah memorinya lebak banget ya. 12GB RAM plus 9GB virtual RAM. Jadi mau buka aplikasi banyak di latar belakang juga performa tetap mulus, gak tersendat. Kalau mau install game berat banyak juga gak jadi masalah. Karena storage-nya udah 256GB, dan storage-nya udah sekelas UFS 2 ke atas. Jadi kalau proses loading buat buka game berat itu bisa lebih cepet. Buat main game Mobile Legends, sayang banget nih. HP ini belum support settingan grafis ultra dan juga frame rate super. Maksimal mentok di settingan grafis high dan frame rate-nya juga high. Tapi beneran sih, kalau dipakai buat main game ini udah aman-nyaman banget, udah enak banget. Mobile Legends di settingan grafis maksimal, mentok rata kanan semua, bisa stabil di 60fps. Seperti yang kamu lihat di layar nih. Kalau diandelin buat push rank sampai mythic glory sih bisa pasti. Kalau dipakai buat game PUBG Mobile, ini juga udah mantep punya. Ya walaupun belum bisa smooth extreme ya. Untuk settingan grafis cuma support mulai dari smooth ultra, balance ultra, dan mentok di HD high. Dan yang kamu lihat di layar ini, saya main dengan settingan grafis balance ultra. Kayak gini nih. Aman, stabil, lancar di 40fps selama permainan. Dan kalau untuk gyroskopnya, saya gak saranin pake sih. Karena gyroskopnya masih virtual. Kalau saya biasa emang gak pake gyroskop. Saya grup yang manual kalau ngebidik musuhnya. Dan kalau misalkan kamu mainnya agak lama, juga HP-nya gak panas ya. Paling anget-angget doang di bagian sekitar kamera. Dan kalau kamu beli HP ini buat butuhnya buat main game, emang udah cocok banget sih. Karena selain performanya ngebut, baterainya juga awet pada saat dipake buat main game. Waktu saya tes ya di dalam ruangan dan pake internet dari wifi. Waktu dipake buat main game Mobile Legends sejam tuh, baterainya cuma berkurang 12% aja. Terus kalau dipake buat nonton Youtube sejam, baterainya berkurang cuma 4% aja. Untuk konsumsi daya HP ini tuh udah termasuk awet kalau menurut saya. Karena biasanya menurut pengalaman saya, yang boros-boros itu kalau buat nonton Youtube sejam, baterainya abis 6% lebih. Sementara kalau buat main Mobile Legends sejam, baterainya abis bisa lebih dari 14%. Jadi ini termasuknya irit baterainya. Dan kalau buat ngecharge juga gak perlu pake nunggu lama. Karena Tecno Spark 20 Pro ini tuh udah support 33W fast charging. Ngecharge setengah jam aja udah keisi 48%. Kalau kita tungguin sampe sejam, udah nambah sampe 84%. Dan tinggal tungguin aja ya, sekitar 20 menitan untuk penuh 100%. Dan kalau kamu beli HP ini, ngisi etol gak perlu pake ribet. Karena HP ini tuh udah punya sensor NFC. Ya tinggal tap aja kartu NFC-nya. Langsung kebaca. Terserah deh abis itu mau cek saldo doang, apa sekalian di top up. Untuk keamanan juga udah mengandalkan sensor sidik jari di samping. Yang jadi satu sama tembol power. Dan ukurannya tipis minimalis ya, performa baca jarinya juga cepet. Sekali tap, langsung kebuka kuncinya. Sensor dasar lain juga komplit termasuk sensor gyroscope ada. Ya walaupun masih virtual gyro ya, gak apa-apa. Yang penting ada. Kalau HP ini dipake buat jadi pemandu jalan, pake Google Map juga sebenernya udah bisa ya jadi andalan. GPS-nya tuh cukup cepet dan cukup akurat baca lokasi kita. Ya walaupun masih suka geser-geser dikit titik lokasinya. Tapi lokasi utamanya cuma beda 2-5 meter ya dari posisi asli kita. Dan baca petanya juga udah gampang. Karena udah bisa fitur kompas HP-nya. Jadi kita tahu, kita lagi menghadap arah mana di peta. Sementara keunggulan dari Tecno Spark 20 Pro ini dibandingkan HP lain di kelas harga setara adalah di bagian kameranya. Karena di kelas harga segini biasanya kameranya cuma 50MP atau 64MP buat kamera utamanya ya. Kalau ini beda. Ini udah mendobrak pasaran. Iya, HP ini punya kamera utama 108MP dengan aperture lensa f1.89. Gak tau juga ya dia pake sensor apa, gak ada informasi dari Tecno-nya. Kemudian ada kamera makro 2MP dan satu lagi kamera AI. Sementara untuk kamera depan, mengandalkan kamera 32MP dengan aperture f2.2 dan udah dilengkapi dengan dual LED flash. Yang menarik adalah LED flash-nya dari kamera selfie ini tuh bisa diatur ya dengan 3 level kekuatan cahaya. Dan bisa juga diatur untuk warna cool, normal, atau warm. Sayang banget ya cuma buat kamera selfie. Seandainya aja kamera belakangnya bisa diatur kayak gini juga lampunya. Dan gini nih, hasil foto-foto kamera selfie-nya. Secara auto ukuran fotonya tuh bener-bener 32MP ya. Jadi kamera depannya ini gak pake teknologi pixel binning. Detail yang ditangkap cukup baik dan warnanya juga cukup natural. Kalau kita foto-foto membelakangi cahaya juga fitur dynamic range-nya bekerja dengan baik. Jadi hasilnya wajah kita tuh tetep terang ya. Dan untuk foto-foto mode portrait, hasilnya juga udah cukup rapi. Jarang banget salah blur selama foto-fotonya di kondisi yang terang. Nah, kalau foto-foto kamera belakang pake mode auto, ukuran fotonya tuh 12MP dan punya detail yang berasa tajam dan jernih. Warnanya juga berasa cukup natural. Ya, walaupun kadang ada sedikit over contrast ya. Tapi segini tuh udah berasa bagus untuk HP harga 2 juta tipis. Yang penting pastiin aja ya, kalau lagi ambil foto-foto, dibersihin dulu lensa kameranya. Biar hasilnya maksimal. Dan kalau kamu foto pake mode portrait kayak gini nih. Potongannya sebenernya udah cukup rapi ya. Tapi masih suka salah blur di aksesoris yang kita pake. Misalnya ujung kata mata atau ujung topi kadang-kadang suka kena blur. Dan kalau untuk mode makro, hasilnya standar aja sih. Yang penting pastiin aja ya. Foto-foto makro di kondisi terang dan jarak kamera ke objek pas. Supaya hasilnya maksimal. Sementara kalau kamu suka foto malam hari pake mode malam, ini hasilnya udah berasa cukup bagus. Ya, belum bisa dibilang istimewa. Dimana hasil foto bagian lampu tuh terasa detailnya nggak over bright. Sementara bagian gelap tetep berasa gelap ya. Jadi berasa natural nggak kayak hape lain yang dibikin terlalu terang gitu ya. Dan ini juga udah cukup minim noise. Ya, kalau menurut saya hasil foto-foto kamera utamanya 108MP. Walaupun pake mode auto, itu hasilnya masih belum maksimal ya. Apalagi buat perekaman videonya nih. Kamera depan maupun kamera belakang masih belum stabil. Belum ada stabilisasinya. Ya, semoga sih nanti dapet software update. Ada optimasi buat bagian kameranya ya. Biar lebih yahut lagi. Ini perekaman videonya pake kamera depan ya. Dipegang begini aja. Dan ini kualitasnya dia tuh pake Full HD 30fps. Dipake bawah jalan kayak gini. Ini dynamic race-nya parah banget ya. Langit tuh putih doang. Horos. Dan muka kita juga warnanya agak berubah tuh kalo saya liat. Jadi merah gitu ya. Dan untuk suaranya sendiri, kamu bisa dilihat sendiri ya. Mic disini nggak ketutup. Dan ini dipegang pake tangan kayak gini aja. Ya, ini dia perekaman video pake kamera belakang ya. Full HD di 30fps. Dipake sambil jalan begini. Dipegang pake tangan aja satu gitu. Kualitasnya kayak gini. Menurut kamu stabil nggak kayak gini? Dan untuk suaranya sendiri gimana? Bagus nggak? Karena ini kita masih pake softcast ya. Pake casing. Biasanya kalo Infinix kan dulu-dulu kan suaranya agak kecil gitu ya. Kalo ini gimana menurut kamu? Kalo untuk fokusnya sendiri kita cobain ya. Dia pindah fokusnya nggak perlu ditap lagi. Udah langsung bisa fokus. Terus kalo detailnya kalo bisa liat ya urat-urat daun tuh keliatan. Warnanya juga cukup bagus. Untuk kamera belakangnya. Oke, sekarang ini perekaman video pake resolusi paling tinggi ya. 2K. Kayak gini kualitasnya. Kalo menurut kamu gimana? Lebih stabil yang tadi 30fps Full HD atau yang 2K ini? Kalo yang menurut saya sih yang 2K ini tuh berasa banget geternya pas dipake jalan gini. Dan Tecno Spark 20 Pro ini masih pake Android 13 ya. Dengan balutan sistem antarmuka buatan sendiri HiOS yang fiturnya berlimpah. Ya tapi ada iklan walaupun nggak banyak ya. Kalo mau ganti-ganti gaya kita bisa tinggal buka aja aplikasi HiTem. Disitu pilihan temanya banyak banget. Pilihan wallpapernya juga banyak. Dan untuk ganti-ganti font tulisan doang juga ada banyak pilihannya. Dan rata-rata pilihannya gratis semua. Hape ini juga masih nyediain ya FM Radio Analog. Tapi kamu mesti pake earphone kabel supaya bisa nangkap sinyal FM. Kira-kira jaman internet super cepet kayak gini, jaman apa-apa serba streaming masih ada nggak sih ya yang dengerin FM Radio? Coba deh komentar. Kamu suka dengerin FM Radio apa nggak? Ada juga nih fitur Dynamic Port yang fungsinya ala-ala iPhone gitu. Buat notifikasi charging, kondisi lowbed, dan saat face unlock akan muncul dari kamera depan. Terus ada juga fitur Smart Panel untuk buka shortcut aplikasi yang sering kita pake. Atau shortcut untuk fitur screen recording. Bikin jadi gampang aksesnya cuma swipe layar dari samping atas kayak gini aja. Hape ini juga menyediakan fitur sosial turbo untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi WhatsApp. Supaya kita bisa ubah suara, video call cantik, sampai bikin stiker WA bisa disini. Kalo butuh pengganda aplikasi juga masih ada ya. Namanya App Twin. Kamu bisa login 2 akun berbeda di aplikasi sosial media dan aplikasi chatting pake fitur ini. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang nggak saya bahas. Kamu cobain aja sendiri kalo nanti udah beli. Yang pasti ini saya tungguin banget nih untuk software updatenya. Semoga bisa optimal di bagian kameranya. Dan segitu aja videonya. Semoga informasinya bermanfaat. Bang Teda pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ah sayang banget ya. Perekaman videonya masih belum stabil. Software update semoga bisa maksimal, bisa stabil. Cakep loh padahal. Salvar tiene buah hidup di tempat. bagat. Okej. Ketiga ya. Ketiga ya.